Tiba di Indonesia tepat waktu, Welber Halim Jardim langsung ikut latihan Timnas Indonesia U17 di Bali. Malaysia ketar-ketir seperti cacing kepanasan, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung pepet Malaysia jika menggila di bawah pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia versus Tim Kuat Brunei Darussalam. Diam-diam Asnawi Makualam hantarkan Sikribo puncagi topscore sementara Liga 2 Korea Selatan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Tiba di Indonesia tepat waktu, Welber Jardim ikut langsung latihan Timnas Indonesia U17 tanpa seleksi. Ya, jawaban Bima Sakti soal kapan Welber Jardim ikut latihan Timnas Indonesia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengatakan bahwa sang pemain muda Sao Paulo kemungkinan baru akan tiba pada awal Agustus. Welber Jardim masih belum bergabung latihan sampai hari ini. Sebagaimana yang terlihat di lapangan Asnayan, Jakarta pada sesi latihan pagi ini. Satu pemain diaspora yang ada dalam latihan itu adalah Aaron Switella. Bima Sakti mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memiliki dua pemain diaspora pada saat ini yaitu Switella dan Welber. Namun dia mengatakan bahwa Welber belum bisa bergabung karena tengah menjalani turnamen bersama tim junior Sao Paulo. Juru taktik asal balik papan itu membolehkan Welber untuk tiba telat karena pihak orang tuanya sudah meminta izin. Terlebih, Welber memang mendapat kesempatan bermain regular di sana. Jadi Bima Sakti tak sungkan memberi keringanan kepada pemain berusia 16 tahun itu. Ya, diaspora sebenarnya ada dua ya Aaron Switella sama Welber. Cuma Welber terkendala karena masih ada turnamen lagi bersama Sao Paulo. Tapi sudah menyatakan siap ungkap Bima Sakti. Kemarin orang tuanya izin akan mengikuti turnamen di Rio, Brazil. Jadi dia kami beri izin karena dapat kesempatan berkompetisi dan kesempatan main lanjutnya. Bima Sakti menunturkan bahwa Welber mungkin baru akan tiba di Indonesia pada awal Agustus. Sang pemain berusia 16 tahun itu juga akan didampingi orang tuanya di sini. Ya, mungkin awal Agustus, minggu pertama atau minggu kedua kita tinggal menunggu kesiapan dia untuk hadir. Kita juga mendatangkan orang tuanya karena butuh pendamping, kata Bima Sakti. Jika benar, maka kemungkinan pemain bertalenta itu akan bergabung langsung bertolak ke Bali. Pasalnya timnas Indonesia U17 akan menjalani laga uji coba melawan Barcelona Jovenil A pada Rabu 2 Agustus 2023 dan Kasima Atres U18. Barcelona Jovenil A dan Kasima Atres U18 mengunjungi Indonesia untuk ajang IEC 2023. Selain kedua tim itu, ada Real Madrid U18 dan Bayangkara Peresisi U18. Ajang IEC 2023 akan dilat di Stadion Ngurah Raiden, Pasar Bali pada 7-14 Agustus 2023. Malaysia ketar-ketir seperti cacing kepanasan. Ranking FIFA timnas Indonesia langsung pepet Malaysia jika menggila di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sekedar diketahui timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena hanya menempati peringkat 28 Asia. Sekedar diketahui tim-tim yang menempati peringkat 27-46 Asia harus tampil di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara-negara yang menduduki peringkat 27-36 Asia ditempati sebagai unggulan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka ialah Hong Kong, timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yemen, Afganistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan tim kuat Kamboja. Sementara itu, tim yang menduduki posisi 37-46 Asia diposisikan sebagai tim non-unggulan. Tim-tim ini terdiri dari Makau, Mongolia, Bhutan, dan lain-lain. Timnas Indonesia akan bersuah salah satu dari non-tim unggulan. Siapa lawan timnas Indonesia baru diketahui dalam drawing yang akan dilangsungkan pada hari ini. Meski harus tampil dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023, pecinta sepak bola Indonesia justru antusias. Sekedar diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memiliki bobot poin mencapai 25 angka. Hal itu berbeda dengan FIFA Mesdek atau laga uji coba yang hanya memiliki bobot poin 10 angka saja. Ambil contoh saat timnas Indonesia bersuah Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Berhubung memiliki bobot poin yang ternama tinggi, timnas Indonesia mendapatkan 27 poin setelah memenangkan 2 pertandingan kontra Taiwan. Hal itu bisa dibandingkan saat timnas Indonesia 2 kali mengalahkan tim peringkat 80-an dunia Kurakao pada FIFA Mesdek September 2022. Setelah 2 kali mengalahkan Kurakao, timnas Indonesia hanya mendapatkan 14 poin saja, padahal jarak antara peringkat FIFA timnas Indonesia dan Kurakao mencapai 50 anak tangga. Karena itu jika menang atas sang lawan di dua laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 150 dunia berpotensi mendapatkan sekitar 25-30 poin. Perolehan itu sudah cukup untuk menggeser posisi Malaysia. Hasil Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia versus tim kuat Brunei Darussalam. Ya, hasil Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai digelar. Timnas Indonesia akan melawan tim kuat Brunei Darussalam. Di markas AMC Kuala Lumpur, Malaysia, pengundian kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah berlangsung. Indonesia masuk babak pertama untuk kualifikasi turnamen pada 2026 itu. Hasil undian mempertemukan Indonesia dengan sesama tim Asia Tenggara Brunei Darussalam. Tim Asia Tenggara lainnya Singapura akan melawan Guam. Pertandingan kualifikasi pertama akan digelar dalam dua lag. Pertandingan pertama antara Indonesia dengan Brunei akan digelar pada 12 Oktober 2023. Laga kedua berlangsung lima hari berselang. Sementara itu, Kamboja akan melawan Pakistan, sedangkan tim kuat Timur Leste menghadapi Taiwan dan Myanmar melawan Makau. Para pemenang dari kualifikasi babak pertama ini akan masuk ke pot empat. Pada kualifikasi babak kedua, ada empat tim ASEAN yang sudah lolos ke babak kedua. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Bikin Sintayong kaget, Asnawi Mangkualam hantarkan Sikribo puncakit top skor Liga 2 Korea Selatan. Ya, Asnawi Mangkualam sukses membanturkannya mengalahkan catatan striker klub Timnas Korea Selatan. Back Asnawi Mangkualam mengantarkan striker Valdivia yang biasa dijuluki Sikribo menjadi top skor sementara di K2 League. Tak hanya bersaing dengan para pemain tim nasa tempat, ternyata Asnawi juga berperan banyak pada Sikribo untuk menempel striker asing klub lain. Sikribo rekan Asnawi Mangkualam tersebut adalah Valdivia yang merupakan striker utama C6 Dragon. Hingga pekan ke-21 ini tak hanya trend positif kemenangan yang diperoleh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan melainkan statistik top skor. Saat ini Valdivia menjadi pemuncak top skor sementara Liga 2 Korea dengan 11 gol bersama dengan striker Gyeongyam Gerson Oliveira. Menariknya catatan rekan Asnawi Mangkualam tersebut mengalahkan Cho Young Cho yang merupakan striker Kim Jong Sangmu. Di kasta kedua Korea Selatan tersebut Kim Jong Sangmu adalah klub yang berisikan sejumlah pemain tim nasa. Menariknya lagi Valdivia juga mencatatkan asis kedua terbanyak Yanni 6 dan hanya kalah dari pemain Anyang Rodrigo. Peran Asnawi Mangkualam membantu Valdivia adalah gaya permainan yang sering membantu lini serang. Dengan sering maju dan membuat sejumlah peluang maka tekanan Cho Young Dragon pada klub lawan menjadi semakin intens. Tak hanya itu saja Asnawi Mangkualam juga menjadi andalan di lini belakang Cho Young Dragon. Statistik Asnawi Mangkualam di K2 League juga tak kalah api yakni memiliki dua asis dan aktif di sektor sayap kanan Cho Young Dragon. Ya dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.